Alhamdulillah Kita bisa Mengikuti kembali kegiatan Pembelajaran daring pada hari ini Anak-anak ustazah Alhamdulillah kita dapat Melanjutkan kembali ya pembelajaran bahasa Indonesia Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat Walafiat sehingga Dapat mengikuti kegiatan Pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya Oke Anak-anak ustazah hari ini Ustazah agak lupa ya yang Minggu lalu itu sampai mana Tapi gak apa-apa lah ya Kalaupun ini yang tentang struktur Sudah ustazah jelaskan Gak apa-apa kita murojah ya Sedikit ya Jadi hari ini kita akan Menelah struktur serta kaida Bahasa dalam teks eksposisi Jadi anak-anak ustazah Dalam teks eksposisi Itu terdapat tiga struktur Struktur yang pertama adalah Tesis Biasanya Tesis ini letaknya di bagian pertama Paragraf pertama Apa yang dijelaskan dalam sebuah tesis Nah pada tesis biasanya itu berupa pengenalan isu Masalah ataupun pandangan penulis Tentang topik yang akan dibahas Jadi kalau dia masih berupa pengenalan isu Atau pandangan penulis Atau pandangan penulis Tentunya ini sifatnya tidak objektif Tau ya Sifatnya itu tidak Apa namanya ya Tidak sesuai kenyataan Atau sifatnya itu lebih ke Subjektif Individual Jadi pandangan penulis itu merupakan opini penulis yang diungkapkannya Yang dijelaskannya Yang dijelaskannya di dalam sebuah tesis Nah apakah tesis ini benar-benar sudah terjadi Jawabannya adalah tidak Karena tesis merupakan pandangan penulis Opini penulis Maka itu tidak bisa dikatakan sebuah fakta Itu tidak bisa dikatakan sesuatu hal yang benar-benar terjadi Tetapi hanya sekedar pandangannya saja ya Misal ada sebuah peristiwa banjir Nah lalu kita melihatlah dan kita menyimpulkan bahwasannya Banjir itu terjadi itu karena ulah manusia Ulah tangan manusia Nah itu merupakan opini Kenapa? Ya karena belum tentu banjir itu terjadi karena ulah tangan manusia Ya kan Bisa saja Banjir itu terjadi karena Apa namanya Intensitas hujan yang sangat deras Seperti itu Atau karena faktor lainnya Ya kan Nah jadi itu Mengapa itu dikatakan tesis Nah Bisakah Dengan tesis ini Dengan bagian tesis ini Dapat memengaruhi orang lain Bagaimana caranya Ketika pandangan kita Pendapat kita Dipercaya Dipercaya orang lain Yaitu dengan Mengungkapkan Argo Argumen Jadi dalam sebuah teks eksposisi Kita bebas menyampaikan pendapat kita Di bagian pertama Ya Misalnya kita menganggap Medan adalah kota yang indah Medan adalah kota yang megah Boleh Itu pendapat kita Tapi kita harus buktikan Tesis tersebut dengan rangkaian argumen Apa itu rangkaian argumen Anak-anak ustazah? Jadi Rangkaian argumen ini Berupa sejumlah data-data Ataupun sejumlah Apa namanya ya Sejumlah argumen Sebagai penjelasan Atas tesis yang dikemukakan Jadi tadi tesisnya sudah dibuat Baru bagaimana cara kita dapat Meyakini orang lain Pembaca Maka di bagian argumen Dibuatlah dia fakta Data-data Ataupun alasan yang logis Jadi nanti anak-anak ustazah Kalau anak-anak ustazah Mau menyampaikan pandangan Pendapat Ataupun opini Dan lain sebagainya Tentang suatu topik Ya Anak-anak ustazah Tidak bisa hanya menggunakan Pandangan ananda sendiri Tetapi Ananda sekalian Harus membuat Argumennya Buktinya Faktanya Data-datanya Itu ya Nah jadi rangkaian argumen ini Anak-anak ustazah Penjelasan Pembuktian Ya Penjelasan pembuktian Atas tesis yang sudah Dikemukakan Nah Jadi kan tesis tadi Hanya pandangan penulis tuh Nah Jadi karena kita mau Lebih dipercaya orang lain Ya Agar orang lain yakin Maka kita tambah dia di Rangkaian argumen Nanti ustazah kasih tau contohnya ya Lalu yang bagian ketiga Ada struktur penegasan ulang Ya Jadi struktur penegasan ulang Ini merupakan Simpulan Ataupun penutup Penutup Oke Sekarang kita Tentukan sama-sama ya Strukturnya Nah inilah dia Ini catat nanti ya Nah anak ustazah di buku ya Nah disini Ada contoh Menelah struktur Teks eksposisi Jadi disini kita Disini diberikan contoh Ya Menganalisis struktur Dengan teks berjudul Nasib Hutan kita Yang semakin suram Yang kemarin kita udah baca ya Nah ini dia Contoh tesis Jika Pemerintah Tidak cepat Bertindak Dalam Sepuluh tahun Mendatang Hutan Sumatera Akan musnah Dan diikuti oleh Musnahnya Hutan Kalimantan Mengapa Mengapa Anak-anak ustazah ini Dikatakan Tesis Karena ini Masih Pandangan Penulis Ya Masih berupa Isu Kalau isu Anak-anak ustazah itu Suatu hal yang belum bisa Belum tentu terjadi ya Belum tentu terjadi Belum tentu terjadi Masih Dugaan-dugaan Saja Nah Mengapa ini dikatakan Pandangan penulis Pertama Ada kata jika Berarti Kalau sudah ada kata jika Ini belum tentu terjadi Anak-anak ustazah Lalu ada juga kata Dalam Sepuluh tahun Mendatang Nah Jadi intinya ini Penulis Memperkirakan Kalau dia memperkirakan Berarti belum kenyataan Berarti belum fakta Belum terjadi Masih Dia memperkirakan Sepuluh tahun Mendatang Nah Jadi Sepuluh tahun Mendatang itu Menurut si penulis Hutan Sumatera Akan musnah Diikuti oleh Musnahnya Hutan Kalimantan Ya Paham ya Anak-anak ustazah Udah jelas lah Ada kata jika Sepuluh tahun Mendatang Itu kan belum tentu terjadi Masih opini aja Ya kan Masih pendapat Nah Lalu bagaimana Tesis ini bisa berkembang Dan dipercaya Oleh orang lain Dengan mengungkapkan Rangkaian Rangkaian Argo Argumen Nah inilah dia Contoh rangkaian Argumennya Yang berkaitan Dengan T Dengan Tesis Oke Saya baca ya Pengelolaan Hutan Tidak menunjukkan Adanya Tanda-tanda Perbaikan Dibandingkan Tahun Sebelumnya Sebaliknya Kecenderungannya Justru Semakin Memburuk Kebakaran Hutan Masih Terus Terjadi Penabangan Liar Semakin Meningkat Diperburuk Lagi dengan Rencana Pembukaan Lahan Hutan Lindung Bagi Pertambangan Keadaan Tersebut Jelas Menambah Suram Nasib Hutan Kutipan Teks Tersebut Merupakan Contoh Argumen Argumen Atau Pendapat Ada Dalam Argumen Atau Pendapat Yang ada Dalam Teks Nasib Hutan Kita Yang Sampai Suram Sebagai Berikut Jadi Argumen Itu Sebenarnya Sama-sama Pendapat Tapi Argumen Itu Pendapat Yang Lebih Kuat Lebih Ada Data-datanya Pembuktian Meskipun Memang Bukan Suatu Peristiwa Yang Sudah Terjadi Gitu Tetapi Kalau Pandangan Penulis Itu Dia Belum Tentu Ada Data-datanya Dari Pandangan Penulis Saja Itu Belum Termasuk Argumen Nah Yang Pertama Argumen Yang Pertama Pengelolaan Hutan Tidak Menunjukkan Adanya Tanda-tanda Perbaikan Dibandingkan Tahun Sebelumnya Nah Kenapa Ini Dikatakan Argumen Karena Ini Adanya Suatu Peristiwa Yang Sudah Terjadi Lihat Dia Mengatakan Pengelolaan Hutan Itu Tidak Menunjukkan Adanya Tanda-tanda Perbaikan Dari Mana Penulis Tahu Bahwasannya Tidak Ada Tanda-tanda Perbaikan Karena Sudah Ada Kejadian Di Tahun Sebelumnya Ada Data Tahun Sebelumnya Yaitu Dia Membandingkan Data-data Tahun Sekarang Dengan Tahun Sebelumnya Maka Ya Ini Sudah Dikaji Nah Ini Tidak Sembarangan Dia Inilah Namanya Data Jadi Data itu Tidak 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 Berupa Angka Tetapi Yang Berupa Ini Pun Juga Boleh Kalimat Seperti Ini Tapi Dia Menunjukkan Kebenaran Nah Ini Dia Argumennya Adalah Membandingkan Data Yang Ada Di Tahun Yang Lalu Tahun Sebelumnya Dan Sekarang Maka Penulis Menyimpulkan Bahwasannya Memang Belum Ada Tanda-tanda Perbaikan Maka Ini Dikatakan Suatu Argumen Karena Memang Sudah Dapat Dibuktikan Tahun Sebelumnya Memang Sudah Terjadi Lalu Juga Ada Perbandingannya Lalu Yang Kedua Sebaliknya Kecenderungannya Justru Semakin Memburuk Dari Mana Penulis Itu Tahu Bahwasannya Kecenderungannya Justru Semakin Memburuk Yaitu Dari Suatu Kajian Yang Mungkin Sudah Dikaji Oleh Para Ahli Atau Oleh Para Ahli Dalam Suatu Bidang Tertentu Yang Sesuai Bidangnya Jadi Ini Dia Tidak Asal-asalan Mengambil Alasan Inilah Dia Yang Mustadzah Katakan Kalau Argumen Itu Merupakan Data Ataupun Alasan Yang Logis Ini Masuk Akal Oke Lanjut Yang Ketiga Kebakaran Hutan Masih Terus Terjadi Penebangan Liar Semakin Meningkat Dari Mana Dia Tahu Memang Kebakaran Hutan Masih Terus Terjadi Ya Karena Memang Terbukti Kebakaran Hutan Itu Memang Masih Sering Terjadi Dia Mengetahui Adanya Kebakaran Hutan Yang Terjadi Dari Data 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 Dari Data Data Yang Sudah Dikaji Oleh Ahli Dalam Bidang Tersebut Lalu Lalu Dia Juga Tahu Lalu Ini Penebangan Liar Semakin Meningkat Ini Juga Data Dari Mana Seorang Penulis Itu Tahu Bahwasannya Ada Suatu Peningkatan Ada Suatu Penurunan Terhadap Suatu Masalah Itu Pasti Karena Ada Data Yang Sudah Dikaji Oleh Para Ahli Jadi Ini Bukan Asli Penulis Yang Menyimpulkan Ya Nah Ustazah Ini Juga Contohnya Keempat Diperburuk Lagi Dengan Rencana Pembukaan Lahan Hutan Lindung Bagi Pertambangan Sebenarnya Kalau kita Lihat Ciri Dari Fakta Ini Belum Termasuk Fakta Kenapa Anan Ustazah Tahu 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 Kalimat Keempat Ini Belum Dikatakan Fakta Tapi Dia Memang Argumen Kan Dia Bilang Diperburuk Lagi Dengan Rencana Kalau dia Rencana Nahan Ustazah Kalau Rencana Itu Belum Dikatakan Fakta Karena Itu Belum Terjadi Tetapi Ini Dikatakan Argumen Karena Dia Merupakan Data Ataupun Alasan Yang Logis Itu Dia Ini Data Dari Mana Penulis Tahu Tentunya Mungkin Dia Melakukan Wancara Atau Dia Tahu Dari Berita Maka Disimpulkan Ini Diperburuk Lagi Dengan Rencana Pembukaan Lahan Hutan Lindung Bagi Pertambah Pertambangan Mungkin Ada Suatu Wancara Yang Membahas Tentang Pertambangan Hutan Lindung Maaf Yang Membahas Tentang Masalah Hutan Lindung Ini Maka Diambillah Kesimpulan Tapi Ini Bukan Fakta Ini Bukan Fakta Karena Dia Masih Rencana Belum Terjadi Yang Kelima Keadaan Tersebut Jelas Menambah Suram Hutan Selama Ini Keadaan Tersebut Jelas Menambah Suram Nasib Hutan Selama Ini Nah Inilah Ada Jelas Ini Argumen Oke Jadi Itulah Dia Contoh Contoh Dari Yang Namanya Argumen Nanan Ustazah Oke Sekarang Penegasan Ulang Atau Penegasan Kembali Itu Biasanya Di Paragraf Terakhir Terakhir Rupanya Kedua Masalah Itu Belum Cukup Pemerintah Menambah Rencana Pembukaan Wawasan Hutan Lindung Untuk Areal Pertambangan Kebijakan Tersebut Jelas Semakin Menyempurnakan Derita Hutan Indonesia Nah Ternyata Di Bagian Penegasan Kembali Itu Ada Salah Satu Kalimat Argumen Yang ini Tadi Kan Pemerintah Menambah Rencana Pembukaan Kawasan Hutan Lindung Ini Ada Juga Jadi Dalam Penegasan Ulang Ada Kadang Ada Juga Dia Argumen Nah Mengapa Kalimat Tersebut Atau Kutipan Tersebut Dikatakan Sebagai Penegasan Kembali Karena Pada Bagian Tersebut Merupakan Suatu Simpulan Dari Paparan Sebelumnya Ditandai Dengan Kata-kata Kedua Masalah Itu Belum Cukup Nah Dari Kata-kata Kedua Masalah Itu Belum Cukup Berarti Ditarik Dia Dari Yang Informasi Di Atasnya Tadi Paham Ya Maka Dia Lebih Ditekankan Nah Paham Ya Jadi Biasanya Penegasan Kembali Ini Biasanya Merupakan Simpulan Yang Berhubungan Atau Berkaitan Langsung Dengan Tesis Atau Penjelasan Sebelumnya Dan Biasanya Terletak Di Paragraph Terakhir Baik Baik Anak Ustazah Ini Ada Sebuah Teks Kita Baca Tekstnya Lalu Kita Menela Strukturnya Nah Tugas Anak Ustazah Hanya Mencermati Lalu Mendengarkan Baik-baik Teks Yang Ustazah Baca Introspeksi Diri Di Hari Pahlawan Setiap Negara Mempunyai Pahlawan Cara Terbaik Menghargai Pahlawan Adalah Tidak Melupakan Jasa-jasanya Itu Sebabnya Kita Perlu Memperingati Hari Pahlawan Setiap 10 November Agar Bisa Mencontoh Semangat Juang Kita Juga Dapat Mencontoh Keikhlasan Mereka Saat Berjuang Melawan Penjajah Sejarah Perlunya Memperingati Hari Pahlawan Bermula Dari Perlawanan Rek Arek Surabaya Pada 10 November 1945 Dengan Senjata Bambu Runcing Mereka Melawan Penjajah Yang Sudah Menggunakan Senjata Canggih Termasuk Pesawat Terbang Kemudian Diikuti Dengan Perlawanan Di Berbagai Daerah Termasuk Di Sumatera Utara Dan Khususnya Di Kota Medan Yang Dikenal Dengan Pertempuran Di Medan Area Jalan Bali Berkat Perjuangan Para Pejuang Di Masa Lalu Bangsa Indonesia Mampu Memproklamasikan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Di Masa Revolusi Fisik Sekarang Giliran Anak-anak Bangsa Mengisi Alam Kemerdekaan Dengan Memberikan Yang Terbaik Bagi Masa Depan Bangsanya Sayangnya Tidak Banyak Putra-putri Bangsa Indonesia Yang Bisa Diteladani Karena Prestasinya Lebih Banyak Yang Mementingan Diri Pribadi Dan Golongannya Saat Sudah Berkuasa Hal Itu Terlihat Sekali Dalam Jajaran Pemerintahan Birokrasi Maupun Legislatif Dan Yudikatif Mereka Benar-benar Memanfaatkan Peluang Yang Ada Untuk Memperkaya Diri Sementara Itu Rakyat Membutuhkan Sementara Itu Rakyat Yang Membutuh Perhatian Malah Diabaikan Peringatan Hari Pahlawan Pada 10 November Pada Tahun Ini Dapat Dijadikan Momentum Yang Tepat Untuk Melakukan Introspeksi Diri Bagi Semua Pihak Kalau Setiap Anak Bangsa Melakukannya Dengan Penuh Kesadaran Mudah-mudahan Hasilnya Positif Dalam Waktu Dekat Bangsa Indonesia Dapat Keluar Dari Krisis Jika Peringatan Hari Pahlawan Hanya Sebuah Kegiatan Rutinitas Maka 10 November Pun Tidak Akan Menyentuh Masyarakat Juga Dapat Menyadarkan Pejabat Pejabat Pemerintahan Untuk Tidak Saling Berseteru Dan Terus Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Pada Momentum Hari Pahlawan Ini Kita Mengimbau Para Pejabat Di Jajaran Pemerintahan Termasuk BUMN BUMD Pimpinan DPR Dan MPR Serta Seluruh Anggota Daerah Agar Kembali Ke Fitrah Ingatlah Perjuangan Dan Cita-cita Para Pahlawan Bangsa Mari Kita Berjuang Untuk Memakburkan Rakyat Untuk Itu Bekerjalah Dengan Keras Profesional Dan Bertanggung Jawab Bukan Masanya Lagi Para Pejabat Pemerintahan Menyadikan Dirinya Seperti Raja Yang Bergelimang Kemewahan Sebab Rakyat Sudah Semakin Kritis Begitu Juga Kehidupan Anggota Dewan Yang Glamor Momentum Hari Pahlawan Ini Harus Dapat Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Dengan Sebaik Baiknya Kinerjanya Sudah Bisa Dirasakan Di Berbagai Bidang Sehingga Rakyat Merasa Dirinya Tidak Salah Gerakan Mencontoh Para Pahlawan Perlu Dimasyarakatkan Untuk Menyadarkan Para Pejabat Pemerintahan Agar Tidak Menjadi Pahlawan Kesiangan Oke Anak Ustazah Itulah Contoh Dari Text Exposisi Nah Sekarang Kita Sama-sama Mengamati Strukturnya Memang Disini Sudah Ada Dikasih Tahu Strukturnya Tapi Lebih Dijelaskan Kenapa Ini Tesis Kenapa Ini Argumen Agar Anak Ustazah Bisa Memahaminya Dengan Baik Nah Ini Bagian Pertama Adalah Tesis Nah Kenapa Ini Dikatakan Tesis Karena Ini Merupakan Pandangan Penulis Jadi Disini Penulis Itu Dia Mengungkapkan Pandangannya Ataupun Pendapatnya Mengenai Perlunya Peringatan Hari Pahlawan Perlunya Peringatan Hari Pahlawan Jadi Disini Hanya Sekadar Pandangan Penulis Yang Di Paragraf Pertama Terbukti Dengan Kalimat Ini Itu Sebabnya Kita Perlu Memperingati Hari Pahlawan Setiap 10 November Agar Bisa Mencontoh Semangat Juang Jadi Seperti Memberikan Pendapatnya Saja Kita Dapat Mencontoh Keikhlasan Mereka Saat Berjuang Melawan Penjajah Jadi Ini Penulis Mau Memberitahu Kita Bahwasannya Sangatlah Penting Hari Peringatan Pahlawan Sebab Dengan Adanya Hari Peringatan Pahlawan Tersebut Itu Merupakan Bentuk Penghargaan Pahlawan Bentuk Penghargaan Jasa-jasa Yang Sudah Dilakukan Yang Sudah Dikorbankan Oleh Pahlawan Kita Nah Tapi Ini Hanya Sekadar Contoh Teks Nah Jadi Sebenarnya Pada Bagian Tesis Ini Kenapa Masih Dikatakan Pendapat Karena Tidak Semua Orang Itu Merasa Penting Memperingati Hari Pahlawan Ada Memang Dia Tidak Memperingati Hari Pahlawan Tetapi Dia Bisa Mendoakan Pahlawan Dia Bisa Mendoakan Pahlawan Yang Telah Gugur Dia Apa Namanya Istilahnya Mengharga Jasa-jasa Itu Dengan Ini Dengan Menjadi Generasi Yang Lebih Baik Itu Sama Dengan Mengharga Jasa-jasa Pahlawan Nah Jadi Kalau Disini Penulis Seakan-akan Ingin Merasa Penting Untuk Melakukan Peringatan Hari Pahlawan Jadi Tidak Semua Orang Paham Tidak Semua Orang Tetapi Karena Dia Teks Eksposisi Penulis Ingin Meyakini Orang Lain Penulis Ingin Memengaruhi Orang Lain Membuat Orang Lain Percaya Membuat Orang Lain Itu Istilahnya Terajak Untuk Melakukan Hal Yang Sudah Disampaikannya Dengan Menggunakan Argumen Jadi Disini Si penulis Pun Membuktikan Ya Betapa Pentingnya Seberapa Perlunya Hari Peringatan Pahlawan Itu Dengan Argumen Yang Sudah Dibuat Nah Ini Argumennya Nah Pada Bagian Argumen Ini Dijelaskan Tentang Latar Belakang Perlunya Hari Pahlawan Lalu Juga Besarnya Pengorbanan Para Pejuang Lalu Kondisi Generasi Bangsa Yang Mementingkan Diri Sendiri Nah Kita Baca Ya Mana Contoh Dari Argumen Contoh Argumen Yaitu Ini Sejarah Perlunya Memperingati Hari Pahlawan Bermula Dari Perlawanan Rek Arek Suraboyo Pada 10 November 1945 Ini kan Sudah Terjadi Ini bisa Dikatakan Fakta Tapi Ini termasuk Argumen Atau Data Karena Namanya Peristiwa Sejarah Ya kan Gak Mungkin Penulis Asal-asalan Mana Mungkin Dia Tahu Tanggalnya Ini Buat-buat Sendiri Ngarang Gak Mungkin Pastinya Dapatnya Dari Sebuah Buku Buku Sejarah Nah Maka Itu Dikatakan Pendapat Yang Memang Bisa Dijadikan Argumen Ada Pembuktian Ada Data Datanya Lalu Dengan Senjata Bambu Runcing Mereka Melawan Penjajah Yang Sudah Menggunakan Senjata Canggih Termasuk Pesawat Terbang Kemudian Diikuti Dengan Perlawanan Di Berbagai Daerah Termasuk Di Sumatera Utara Dan Khususnya Di Kota Medan Yang Dikenal Dengan Pertempuran Di Medan Area Jalan Bali Ini Fakta Ini Anan Ustazah Ini Fakta Yang Bisa Dijadikan Argumen Ada Nama Tempat Medan Area Ada Nama Pertempurannya Memang Iya Kok Kan Kita Pakai Senjata Bambu Runcing Ini Bukan Si Penulis Bukan Dari Pandangan Penulis Ini Jelas Dari Buku Ini Jelas Informasinya Ini Sudah Dikaji Mungkin Penulis Mengambil Argumen Ini Dari Sebuah Buku Buku Seja Sejarah Nah Inilah Cerita Perjuangan Inilah Cerita Betapa Besarnya Pengorbanan Para Pejuang Memang Itu Fakta Lalu Selanjutnya Berkat Perjuangan Para Pejuang Di Masa Lalu Bangsa Indonesia Mampu Memproklamasikan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Di Masa Revolusi Fisik Sekarang Giliran Anak-anak Bangsa Mengisi Alam Kemerdekaan Dengan Memberikan Yang Terbaik Bagi Masa Depan Bangsanya Nah Ini Termasuk Argumen Yang Mana Menceritakan Tentang Besarnya Pengorbanan Para Pahlawan Ya Jelas Ini kan Istilahnya pun Mungkin Yang menulis ini Belum lahir Ini logikanya Mungkin Yang menulis ini Dia belum lahir Tahun 45 Proklamasi Usazah Belum lahir Ya Tidak mungkin Dia tahu Memang Dia tidak akan Tahu Kejadian Waktu Masa Lampau Tidak akan Tahu Tapi Dari mana Kita bisa Tahu Bisa Membuat Ini Tentunya Dari buku-buku Sejarah Dari data-data Yang sudah Dikaji oleh Para ahli Kan ada Ahli budaya Ahli sejarah Itulah yang kita Baca Atau kita Wawancarai Maka dia Bisa dikatakan Argu Argumen Lalu Apa kata Penulis Sayangnya Tidak banyak Putra-putri Bangsa Indonesia Yang bisa Diteladani Karena prestasinya Iya benar Lebih banyak Yang mementingkan Diri pribadi Dan golongannya Saat sudah berkuasa Hal itu terlihat Nah Ini dia Hal itu terlihat Sekali dalam jajaran Pemerintahan Maupun legislatif Dan yudikatif Sudah ada kata terlihat Ya Berarti ini gak main-main Ini dah sebuah data Hal itu terlihat Sekali dalam jajaran Pemerintahan Maupun legislatif Dan yudikatif Mereka benar-benar Memanfaatkan Peluang yang ada Untuk memperkaya diri Sementara itu Rakyat yang membutuh Perhatian malah Diabaikan Jadi ini Argumen Argumen yang mana Si penulis Mengatakan Generasi puter-puteri Bangsa Indonesia Saat ini itu Ya Tidak banyak Tidak banyak Yang bisa diteladani Karena prestasinya Kalaupun yang tidak Sudah berhasil Di Politik Pemerintahan Pasti nanti Ada yang gak amanah Ada yang korupsi Memperkayakan diri sendiri Dan itu sudah Terbukti Anak-anak ustazah Sudah banyak kejadian Pejabat-pejabat Yang tidak amanah Itu contoh dari Argumen Sekarang Inilah contoh Dari penegasan ulang Ini contoh Dari penegasan ulang Yaitu Pada penegasan ulang ini Penulis Menekankan bahwa Betapa pentingnya Peringatan hari pahlawan Diperlukannya Para pejabat Untuk menghayati Perjuangan Para pahlawan Disini si punis Menekankan lagi Bahwasannya kita harus Melakukan hari Peringatan pahlawan Dengan Ada kata-kata Seperti ini Nih Kalau setiap Anak bangsa Melakukannya dengan Penuh kesadaran Mudah-mudahan hasilnya Positif Jadi ditekankannya lagi Supaya kita bisa Merayakan itu Dalam waktu dekat Bangsa Indonesia Dapat keluar dari krisis Jika Peringatan hari pahlawan Hanya sebuah Kegiatan Dutuknya Semakna 10 November Pun tidak akan Menyentuh Bacarakat Pada momentum Hari pahlawan ini Kita menghimbau Para pejabat BUMN BUMD Pemimpinan DPR MPR Serta seluruh Anggota Dewan Agar kembali ke fitra Nah ini ada Himbawan Ini adanya Suatu aja Ajakan Terus dia katakan Ingatlah Nah ini sudah Masuk-masuk kesimpulan Ini Kalau sudah kata-kata Seperti ini Ingatlah Terus ada kata Mari Kalau kata Mari Itu berarti Dia mengajak Ingin mengajak kita Mari kita berjuang Untuk kemakmuran rakyat Untuk itu Bekerjalah Dengan keras Profesional Dan bertanggung jawab Ini termasuk Sudah kesimpulan Ya Simpulan Karena sudah ada kata-kata Mengajaknya disini Biasanya kan gitu Kalau sudah kesimpulan Dia lebih menekankan lagi Supaya kita bisa Ikut berpartisipasi Atau mengikuti Pendapat penulis Terse Tersebut Intinya Kalau Apa namanya Bagian penegasan kembali itu Atau penegasan ulang Itu terletak Kira-kira Mau paragraf-paragraf Terakhir Gitu ya Yang ditandai dengan Kata-kata Bisa juga Kata mari Ya Sebaiknya Bisa juga Tapi ada juga Yang tidak menggunakan Kata-kata Seperti itu Oke Saya rasa cukup Pembahasan Tentang struktur Pada hari ini Minggu depan Kita lanjutkan Tentang kaida bahasa Semoga Selalu dalam Lindungan Allah Jangan lupa Berdoa Terus berdoa Meminta agar Wabah corona ini Segera Selesai dengan baik Sehingga kita bisa Berkumpul lagi Seperti dulu Karena saya sangat Yakin Anak-anak Ustazah itu Pasti merindukan Sekolah Pasti merindukan Suasana sekolah Tapi gak apa-apa Mudah-mudahan Ujian ini Akan menambah Keimanan kita Serta ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian dari Ustazah Tetap jaga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati